Haleluya, salam kemenangan iman. Jumpa kembali dengan saya dalam program Menyapa Kita Dengan Renungan Firman Tuhan dan juga menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe memberikan komentar-komentar yang baik. Baik sobat, kita saksikan sebuah rekaman video. Demikianlah sebuah rekaman video. Bagaimana seorang mu'alaf namanya Jesslin. Dia berkata bahwa dia itu untuk mengingatkan orang-orang Kristen. Bahwa Nabi Yesus itu untuk bangsa Israel. Ini pola pikir yang salah, pemahaman yang salah. Semua manusia itu sudah berdosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan membentuk bangsa Israel. Sehingga Tuhan berbicara dengan bangsa Israel. Tuhan tidak berbicara dengan bangsa kafir. Karena di luar bangsa Israel itu, bangsa kafir. Sehingga Tuhan tidak berbicara dengan bangsa-bangsa kafir. Apalagi memilih Nabi dari bangsa-bangsa kafir. Itu tidak ada dalam konsep Allah. Sehingga Allah hanya berbicara kepada bangsa Israel. Makanya keselamatan itu dimulai dari bangsa Israel. Yesus datang di tengah-tengah bangsa Israel. Namun bukan hanya untuk bangsa Israel saja. Keselamatan itu bagi semua manusia yang ada di kolom langit ini. Makanya kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau lo kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan di seluruh Judea dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Yesus naik ke surga. Roh kudus turun. Menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Dari rasul-rasul itulah. Injil sampai ke ujung bumi. Jadi tidak perlu Yesus sampai ke ujung bumi. Dia naik ke surga. Roh kudusnya turun. Roh kudusnya bekerja di mana-mana. Lewat orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi Injil ini harus diberitakan sampai ke seluruh bumi. Dimulai dari Yerusalem. Jadi Yesus datang bukan hanya untuk bangsa Israel. Memang dia datang di bangsa Israel. Tapi dari situlah Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Ya Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa murid itu. Dan baktislah mereka di dalam nama Bapak. Dan anak dan roh kudus. Jadi ini perintah dari Tuhan. Makanya dia memberikan roh kudus. Kepada semua orang yang percaya kepadanya. Untuk menerima kuasa. Untuk pergi. Memberitakan Injil. Memberitakan kabar baik. Jadi sekali lagi. Pemahaman yang disampaikan oleh Mu'alaf tadi. Pemahaman yang keliru. Pemahaman yang membatasi kuasa Tuhan. Pemahaman yang memang. Tujuannya hanya untuk menyesatkan banyak orang. Agar banyak orang tidak percaya Yesus adalah Tuhan yang Juru Selamat. Namun apapun. Iblis dan para pengikut-pengikutnya berusaha. Untuk menggagalkan karya keselamatan. Namun tidak ada yang bisa membatasi. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan Juru Selamat dunia. Siapa yang percaya kepadanya. Tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Perbuatan baik tidak bisa membawa kita ke sorga. Karena perbuatan baik tidak bisa menyucikan kita dari dosa. Kita taat dalam hukum Torah. Tapi kalau tidak melakukannya dengan sempurna. Maka kita tidak bisa sampai kepada sorga. Tapi kasih karunia. Diberikan kepada mereka. Yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dia akan menikmati hidup yang kekal. Sepanjang dia taat dan setia. Berdiri di atas kebenaran-kebenaran firman Allah. Yang tertulis di dalam Alkitab. Yang orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itulah kebaikan Tuhan. Itulah cinta kasih Tuhan. Jadi sekali lagi. Pemahaman. Abu Alaf tadi pemahaman yang keliru. Pemahaman yang menyesatkan. Pemahaman yang sungguh-sungguh bodoh. Yang tidak sesuai dengan kebenaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memberkati.